Hai, selamat datang di Filmofi Cinema Channel. Seperti biasa, kami akan mengulas berita-berita film dan selebriti Hollywood, spesial untuk Anda. Pantaskah Dakota Johnson jadi pahlawan super, sosoknya yang cantik dan terlalu manis, sebenarnya agak diragukan untuk memerankan Madam Web. Dakota Johnson, yang kita kenal di trilogi Fifty Shades of Grey, rasa-rasanya kurang pas dijadikan superheroine yang diadaptasi komik Marvel itu. Namun Madam Web sejatinya memang bukan pahlawan yang dikaruniai ilmu super seperti yang kita kenal baik itu The Marvels, Natasha Romanoff dan lain-lain. Sosok Madam Web atau Kasih Web lebih sebagai manusia yang ditakdirkan punya kekuatan telepati yang bisa tahu beberapa kejadian di masa depan, di dalam dunia laba-laba pada khususnya. Dengan dasar itu pula, casting Dakota Johnson di film berjenis superhero ini jadi lebih dimaklum dan bisa dipahami. Amanlah. Isabella Merced benar-benar lagi naik down, aktris berdarah latin, Isabella Merced, rupanya tengah naik down belakangan ini. Kiprahnya baru saja dapat kita lihat di Madam Web. Sebelumnya, kita pasti tidak asing melihat sosoknya main di Transformers, The Last Night, Cesario The Day of Soldado ditemani Benicio Del Toro, Sweet Girl bersama Jason Momoa dan Father of the Bride bersama Andy Garcia. Tapi yang paling monumental yakni ketika berperan utama sebagai Dora The Explorer di film bioskop Dora and The City of Lost Gold. Setelah Madam Web di atas tadi, Merced dapat disimak di sequel Alien, Romulus, masih di tahun 2024 ini. Belum puas sampai di situ, proyek jilid tiga Cesario, kemungkinan akan dilanjutkan dengan kembali mengontak Emily Blunt, Del Toro, serta Isabella Merced sendiri. Dapat jatah delapan nominasi, harusnya melegakan Margot Robbie, nominasi Academy Awards atau Oscar, telah diumumkan baru-baru ini. Film fantasi terlaris 2023, Barbie, menyabet delapan nominasi. Sebuah hasil yang cukup sepadan dengan kehebohannya sepanjang tahun lalu itu. Namun, selalu ada nada ketidakpuasan dan unsur keserakahan soal tersebut. Pasalnya, nama Margot Robbie tidak tercantum dalam daftar aktris terbaik Oscar. Sementara Ryan Gosling dan America Ferreira, termasuk Greta Gerwig, berhasil masuk nominasi untuk kategori berbeda tentunya. Tuduhan disenang, disingkirkan, tidak masuk level Oscar, dan lain-lain, yang dimuat berbagai website dan medsos, seolah-olah memanas-manasi Robbie dan tim Barbie. Padahal, apa delapan nominasi Oscar itu bukan sebuah penghargaan, yang sangat pantas disyukuri? Bob Marley ternyata baru belajar nyanyi dan gitar. Pemeran Bob Marley, Kinsley Ben Adir, hampir gagal audisi untuk film ini. Bukan hanya minimnya pengetahuan muzik seputar Bob Marley. Bahkan aktor asal Inggris tersebut, sama sekali tidak menguasai alat muzik dan menyanyi sekalipun. Setelah melalui proses panjang, Paramount Pictures akhirnya memberikan peran Marley kepada Ben Adir dalam film arahan Reynaldo Marcus Green tersebut. Sepanjang syuting, Ben Adir terlihat menulis lagu dan menyanyi lagu-lagu khas Marley seperti Cult Ubi Love, Redemption Song, dan Three Little Birds. Konon, hal ini menimbulkan banyak pertanyaan apakah Ben Adir benar-benar menyanyikan lagu dan memainkan gitar Marley, biakali atau bagaimana. Film Bob Marley, One Love, dirilis bersamaan dengan Madam Web pada 14 Februari 2024. Ed Zwick akui kegagalan film Tom Cruise, sudah hampir 10 tahun berlalu, sineas Edward Zwick baru mengakui sebagai biang kegagalan filmnya Tom Cruise, Jack Reacher Never Go Back. Film jilid kedua yang diangkat dari novel Lee Child rilisan 2016 itu, hanya meraih kurang dari 60 juta dolar di Amerika saja. Cruise dan Zwick sebelumnya pernah sukses bekerjasama di The Last Samurai. Bisa jadi karena background itu pula, Skydance dan Paramount Pictures, rela menyerahkan film kedua yang sebelumnya ditangani sineas Christopher McQuarrie. Zwick yang baru merilis buku terbarunya, Hits, Flops and Other Illusions, mengaku bahwa ia menyalahkan dirinya soal ini. Faktor ketidakdugaan respon audiens seputar cerita, karakter, dan kurang bagusnya menangani sesi action, membuatnya layak dihakimi. Tom Cruise sendiri belum berkomentar soal ini. Kumahata, Tom Terima kasih telah menonton, silakan klik tombol like, komen dan subscribe.